Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama kita sekalian hingga akhir nanti Amin Yang saya hormati Bapak Rektor IAIN Manado Serta jejarannya Dekan Fakultas Syariah beserta jejarannya Para narasumber Serta adik-adik mahasiswa sekalian Dan sebelumnya saya sapa dengan hormat Saya lihat disini sudah bergabung ke dua pemateri Yang pertama adalah Profesor Dr. Ronald Maunto SHMH Dan pemateri yang kedua Bapak Hakim Adhok Bapak Putoni SHMH Selamat datang, selamat bergabung bersama kami Sekitas Fakultas Syariah IAIN Manado Sebagai perkenalan Narasumber pertama kita ini adalah Bernama Profesor Dr. Ronald Maunto SHMH Bertempat tanggal lahir di Jakarta Tanggal 23 Agustus tahun 1960 Dengan pangkat golongan Pembina Utama Madya 4D Beliau pendidikannya S1 pada tahun 1988 Sarjana Hukum Universitas Samratulani Manado Kemudian pada tahun 1999 Magister Hukum Unpat Bandung Dan 2009 Dr. Hukum Unpat Bandung Pada tahun 2014 beliau meraih kelar sebagai guru besar Dan saat ini bertugas sebagai dosen Di Universitas Samratulani Pada Fakultas Hukum S1 Kemudian S2 Program Magister Hukum Dan S3 Program Dokter Hukum Dan kebetulan saat ini beliau juga adalah dosen saya Di Program Dokter Hukum Saya sapa dengan hormat Selamat datang Prof Onel Selamat datang, selamat bergabung bersama kami Halo Prof Terima kasih Baik Prof Silahkan waktunya kita berikan Untuk bisa menyampaikan materi Dan peserta tanya jawab Silahkan Prof Terima kasih Ijinkan saya Untuk menyapa saudara-saudaraku Pada Institut Agama Islam Negeri Menado Khususnya Fakultas Sariah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Yang kami hormati Pertama Kepada Rektor IAIN Manado Serta Jajarannya Pak Direktor 1 2 Dan 3 Dan Kepada khususnya Dekan Fakultas Sariah Menado Serta Wakil Dekannya Para Narasumber Serta Panitia Pada khususnya Yang Sudah mengambil bagian Di tempat ini Untuk mengundang saya Menjadikan Salah satu Narasumber Yang berbicara tentang Bagaimana kita melihat Perspektif hukum ini Atau pandangan hukum Akan Pandemi COVID-19 Jadi kalau kita lihat Di dalam Perkembangan Sekarang Jadi Dari judul yang saya akan Tentunya memberikan gambaran Kepada Bapak Ibu sekalian Atau berserta adik-adik Masih Yaitu mengenai diskresi Pemerintah Menghadapi Pandemi COVID-19 Dalam sistem Tata Pemerintahan Indonesia Jadi Yang kita lihat Di sini Adalah Pertama Tentunya Bahwa Kita ini Adalah Negara Indonesia Ini Adalah Negara yang Berdasarkan Atas hukum Atau Disebut dengan Negara hukum Dan itu Sudah dituangkan Dalam konstitusi kita Atau Grenorm Hukum dasar Yang tertulis Yaitu Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang sudah Ditekankan Di dalam Pasal 1 Ayat 3 Nya Gitu Dimana Apa namanya Disitu Dikatakan Indonesia Adalah Negara Indonesia Sebagai Negara hukum Yang Mengandung Pengertian Bahwa Segala Tatanan Dalam Kehidupan Berbangsa Bermasyarakat Dan Bernegara Didasarkan Atas Hukum Yang Berlaku Peserta Kuliah Umum Atau Webinar Yang Diselenggarakan Oleh Fakultas Sariah Jadi Atau Kalau kita Lihat Dalam Tentunya Pelaksanaan Suatu Negara Dimana Dalam Menghadapi Suatu Permasalahan Maupun Itu Dalam Negeri Maupun Luar Negeri Tentunya Dia harus Berdasarkan Prosedur Atau Standar Operasional Prosedur Yang berupa Peraturan Perundang-Undangan Tentunya Di dalam Bagian Yang harus Kita Saya Sampaikan Di dalam Fakultas Sariah Ini Secara Rafiah Atau Secara Eci Melungji Dikatakan Bahwa Kalau Sariah Ini Yang Tentunya Kalau Salah Atau Peliru Nanti Dibenarkan Oleh Dekan Sariah Ini Yang Berarti Menuju Mata Air Kalau Dalam Islam Sariah Ini Berarti Jalan Besar Untuk Kehidupan Yang Baik Tentunya Yakni Nilai-nilai Agama Yang Dapat Memberi Petunjuk Bagi Setiap Umat Manusia Nah Dengan Melihat Secara Etimologi Ini Kepada Ibu Bapak Sekalian Khususnya Mahasiswa Tentunya Saya Juga Memberikan Gambaran Secara Falsafa Secara Etimologi Arti Daripada Sariah Ini Kalau Kita Lihat Di Indonesia Ini Dimana Dalam Struktur Tata Pemerintah Ini Karena Kita Indonesia Negara Hukum Negara Demokrasi Negara Yang Berbentuk Republik Dikepalai Oleh Seorang Presiden Nah Dalam Tata Pemerintahan Ini Dalam Strukturnya Itu Ada Lembaga Lembaga Tinggi Dan Dulu Itu Jelas Tertera Ada Selain Lembaga Tinggi Ini Ada Lembaga Tertinggi Cuma Kita Sekarang Ini Di Dalam Perundang-undangan Yang Berlaku Yang Didasarkan Pada Undang-undang Dasar Ini Lembaga Tertinggi Ini Dia Nanti Muncul Pada Waktu Lima Tahun Pada Waktu Pelantikan Presiden Yaitu Majelis Permusauatan Rakyat Itulah Bagian Daripada Lembaga Lembaga Tinggi Yang Ada Tentunya Ada Di Dewan Perwadilan Rakyat Republik Indonesia Nah Dalam Struktur Ini Dimana Kesejajaran Presiden Dengan Lembaga Ini Dan Lembaga Lembaga Lainnya Ada Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Dan Lain-lain Tentunya Ada Kerjasamanya Dalam Melahirkan Satu Peraturan Bila 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 Menghadapi Sesuatu Permasalah Nah Kita Di Indonesia Kalau Kita Lihat Diperhadapkan Dengan Permasalahan Yang Sifatnya Pandemi Yaitu Mengenai Salah Satu Penyakit Yang Menular Yang Disebut Itu Dengan Awalnya Penyakit Itu Disebut Dengan Saya Mengambil Peristilan Dari Orang-orang Kesehatan Itu Disebut Dengan Penemonia Penemonia Wuhan Karena Gejala Yang Serupa Itu Adalah Penemonia Itu Paru Ya Kebetulan Saya Di dalam Keluarga Saya Ini Semuanya Dari Kesehatan Istri Saya Dokter Anak Dua Saya Dokter Cuma Saya Yang Fakultas Hukum Sehingga Saya Banyak Mendengar Dan Melihat Daripada Bagian-bagian Kesehatan Itu Bidang Kesehatan Itu Jadi Dari Organisasi Kesehatan Dunia Atau World Health Organization Yang Disebut Dengan Istilah Organisasi WHO Ini Itu Dia Menamakan Virus Yang Baru Ini 2019 Dia Ada Itu Novel Coronavirus Jadi Novel Coronavirus 2019 Itu Pada 12 Januari 2020 Dan Kemudian Secara resmi Mengubah Menjadi Penyakit Coronavirus 2019 Atau Disebut Dengan Istilah COVID-19 Pada 12 Februari 2020 Nah Disini Dilihat Daripada Mana Satu Negara Yang Dikepalai Oleh Seorang Presiden Sebagai Negara Yang Demokrasi Berbentuk Republik Ini Tentunya Semua Persoalan Bila mana Negara Diperhadapkan Dengan Permasalahan Yang Sangat Sangat Darurat Dapat Dikatakan Sehingga Untuk Menjaga Menyelamatkan Rakyatnya Presiden Dia Atakan Bahwa Pada 2 Maret 2020 Presiden Kita Republik Indonesia Pak Jokowi Menyebutkan Ada Dua Warga Negara Indonesia Pada Waktu Itu Yang Terkena Terjangkit Pada Virus Corona Dimana Yang Kita Ketahui Kalau Kita Mengikuti Berita Adalah Warga Negara Kita Adalah Yang Tinggal Di Wilayah Depok Jawa Barat Pandemi Ini Kita Lihat Pandemi COVID-19 Yang Melanda Hampir Sebagian Besar Negara Dunia Ini Menimbulkan Situasi Ketidak Pastian Termasuk Indonesia Dimana Sejumlah Kebijakan Dikeluarkan Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Yang Timbul Akibat Virus Corona Ini Kalau kita Lihat Di Dalam Jenis Daripada Upaya Pemerintah Adalah Mengantisipasi Permasalahan Yang Dihadapi Mengenai Negara Dan Kepada Warganya Yaitu Dimana Upaya Manusia Bukan Cuman Di Indonesia Saja Tapi Di dunia Khususnya Di Indonesia Ada Jenis Upaya Yang Dilakukan Yaitu Jenis Jenis Vaksin Yang Dilakukan Tadi Saya Dengar Juga Dari Ibu Dekan Saria Dia Katakan Bakwa Tadi Ada Orang Banyak Yang Sudah Melakukan Vaksin Tapi Masih Banyak Juga Orang Yang Belum Melakukan Vaksin Itu Yang Merupakan Untuk Pencegahan Daripada Penyakit Menular Itu Nah Tentunya Dari Persoalan Persoalan Itu Tentunya Yang Tidak Dilakukan Atau Kurang Dilakukan Adalah Edukasi Untuk Melakukan Itu Nah Jenis Jenis Daripada Upaya Pengobatan Bagi Warganya Di Indonesia Ini Khususnya Itu Kita Lihat Ada Sembilan Sembilan Model Atau Penamaan Daripada Vaksin Yang Diberikan Kepada Warganya Itu Pada Warga Negara Republik Indonesia Itu Yang Pertama Itu Kita Kenal Adanya Yang Bernama Vaksin Sinovac Yang Kedua Ada Yang Disebut Vaksin Bio Pharma Yang Ketiga Ada Astra Seneca Keempat Ada Sinopal Kelima Ada Moderna Dan Keenam Ada Pfizer Pfizer Ini Ada Sembilan Tapi Kalau Tiga Katanya Yang Saya Karena Saya Dapat Tugaskan Untuk Memberikan Materi Kuliah Umum Mengenai Materi Ini Mengenai Yang Ketiga Ini Ada Sputnik Janssen Dan Confidentia Ini Belum Diberlakukan Atau Belum Dipakai Di Indonesia Dalam Vaksin Jadi Dari Sembilan Baru Enak Dari Jenis Vaksin COVID-19 Di Indonesia Yang Merupakan Telah Dapat Isin Penggunaan Darurat Dari Badan BP POM Jadi Badan Pemobatan Badan Obat Jadi BP POM Nah Inilah Kita Lihat Di Dalam Tadi Gambaran Yang Saya Katakan Bahwa Kita Adalah Negara Hukum Tentunya Sudah Diletakkan Di Dalam Undang Dasar 45 Pasal Satu Ayat Tiga Yang Saya Tadi Sudah Kemukakan Bahwa Negara Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Mengandung Pengertian Bahwa Segala Tatanan Dalam Kehidupan Berbangsa Bermasyarakat Dan Bernegara Didasarkan Atas Hukum Yang Berlaku Nah Tentunya Kalau Dikatakan Ada Juga Ungkapan Lain Yang Katakan Bahwa Negara Indonesia Adalah Negara Hukum Hal Ini Berarti Bahwa Ibu Pertini Yang Berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Adalah Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum Atau Rekstat Dan Bukan Berdasarkan Atas Kekuasaan Maksud Jadi Dalam Pelaksanaan Pemerintahnya Ini Tentunya Kepala Negara Atau Dengan Yang disebut Dengan Pemerintah Dia Harus Melaksanakan Menjalankan Roda Pemerintahan Itu Harus Berdasarkan Hukum Bukan Karena Kekuasaannya Memang Dia harus Melakukan Dengan Kekuasaan Tapi Bukan Kekuasaan Yang disebut Dengan Maksat Kekuasaan Yang Berlebihan Di dalam Pasal Satu Kita Lihat Karena Disini Saya katakan Diskresi Pemerintah Adalah Bagian Daripada Kebijakan Daripada Pemerintah Ini Kita Lihat Di dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Khususnya Pada Pasal Satu Angka Sembilan Yaitu Tentang Administrasi Pemerintahan Dimana Dikatakan Disana Bahwa Diskresi Itu Adalah Satu Keputusan Atau Tindakan Yang Ditetapkan Atau Dilakukan Oleh Pejabat Pemerintahan Untuk Mengatasi Persoalan Konkret Yang Dihadapi Dalam Penyelenggaran Pemerintahan Nah Dalam Hal Peraturan Perundang-undangan Yang Memberikan Pilihan Dia Yaitu Dalam Hal Tidak Mengatu Ataupun Dia tidak Lengkap Tidak Jelas Atau Adanya Stagnasi Pemerintahan Atau Dia terberhenti Maka Dia akan Mengambil Satu Ketutusan Pemerintah Ini Jadi Kebijakan Tadi Dikatakan Tadi Oleh Budekan Duga Atau Dari Pendahulu Yang Memberikan Gambaran Dalam Pilihan Umum Ini Adalah Kebijakan Kebijakan Pemerintah Di Dalam Mengambil Keputusannya Untuk Menghadapi Pandemi Ataupun Yang disebut Dengan COVID-19 Ini Salah satu Penyakit Yang Menular Pada Orang-orang Nah Kalau Kita Lihat Di Moral Pejabat Pemerintahan Yang menjadi Patokan Utama Di Dalam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Ini Adalah Penerapan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Diagambarkan Atau Kita Dengar Dengan AUPB Dimana AUPB Ini Adalah Prinsip Yang Digunakan Sebagai Acuan Penggunaan WW6 Bagi Pejabat Pemerintahan Di Dalam Dia Mengeluarkan Keputusan Atau Tindakan Ya Dalam Penyelenggaran Pemerintahan Gitu Nah Ini tertuang Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tentang Administrasi Pemerintahan Yang Baik Gitu Kenapa Saya Kemukakan Ini Karena Di Dalam Kebijakan Ini Bagaimana Pemerintah Akan Mengambil Tindakan Di Dalam Dia Mengatasi Pandemi Atau COVID-19 Ini Persoalan Itu Yang Dihadapi Tentunya Banyak Kebijakan Kebijakan Yang Diambil Oleh Pemerintah Kebijakan Kebijakan Itu Bukan Semata-mata Hanya Oleh Seseorang Saja Atau Kamuan Daripada Kelompok Tetapi Dia Mengeluarkan Seperti Peraturan Peraturan Yang Kalau Dikatakan Oleh Orang Hukum Dia Belajar Bahwa Ada Pendapat Sarjana Yang Mengatakan Bahwa Hukum Itu Adalah Seperangkat Peraturan Jadi Gambaran Itu Diberikan Oleh Van Fallenhofen Oleh Van Apel Doran Maupun Dari Utrecht Ataupun Sarjana Indonesia Katakan Bahwa Hukum Itu Adalah Seperangkat Peraturan Yang Diberlakukan Untuk Pada Tuduhan Yang Baik Tapi Ada Sifatnya Memaksa Dan Dia Mempunyai Sanksi Nah Di Dalam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Ini Pemerintah Itu Dia Menegakkan Atau Dia Meliputi Satu Gambaran Gambaran Atau Yang Dia Laksanakan Itu Pertama Itu Mengenai Kepastian Hukum Ya Dia Kedepankan Di Dalam Pemerintah Dia Melaksanakan Itu Berdasarkan Undang-Undang Jadi Yang Pertama Itu Ada Kepastian Hukum Yang Kedua Itu Ada Kemanfaatan Dan Yang Ketiga Ketidak Berpihakan Jadi Ketiga Itu Ketidak Berpihakan Keempat Dia Kecermatan Kelima Tidak Menyalah Gunakan Kewenangan Kenam Keterbukaan Ketujuh Kepentingan Umum Dan Kedelapan Itu Pelayanan Yang Baik Itu Kalau kita Lihat Di sini Mengenai Kebijakan Tentunya Kita Lihat Secara Etimologinya Dalam Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia Yang dimaksud Kebijakan Itu Tentunya Adalah Rangkaian Atau Konsep Dan Dan Asas Yang Menjadi Garis Dan Dasar Rencana Di Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Kepemimpinan Serta Cara Bertindak Tentang Perintah Ya Organisasi Dan Sebagainya Dalam Hal Dikatakan Kebijakan Itu Di Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kamus BBI Begitu Juga Ada Juga Dikemukakan Oleh Pendapat Kamus Cambridge Monol Anderson Maupun Dari Thomas Erdai Dikatakan Kebijakan Publik Itu Adalah Kebijakan Pemerintah Yang Memengaruhi Setiap Orang Di suatu Negara Atau Negara Bagian Atau Kebijakan Secara Umum Itu Dilakukan Jadi Pada Dasarnya Itu Dan Ciri-ciri Daripada Kebijakan Publik Itu Tentunya Adanya Tindakan Yang Direncanakan Jadi Dia Punya Dia Punya Pola Saling Berkait Dan Dilakukan Oleh Pejabat Pemerintah Kalau Kita Lihat Dari Ciri-ciri Kebijakan Dan Dalam Bidang Tertentu Dapat Berbentuk Positif Maupun Negatif Mengarah Pada Tujuan Tertentu Jadi Kalau Kita Lihat Awalnya Kata Diskresi Ini pun Atau Kebijakan Dalam Artian Ini Terlahir Dari Keistilah Dari Ketatanegaraan Jadi Dalam Hukum Tatanegara Itu Ada yang Disebut Dengan Price Emerson Price Emerson Itu Adalah Kebijakan Yang Diambil Oleh Kepala Atau Pimpinan Atau Pejabat Tinggi Untuk Dia Melakukan Hal-hal Yang Dihadapi Secara Darurat Kebijakan Tapi Kebijakan Pun Ini Harus Berhati-hati Yang Dia Ambil Jadi Kalau Seperti Di Amerika Ya Ada Konsep-konsep Yang Disebut Dengan Impeachment Ya Karena Kebijakan Dia Lakukan Karena Dia Dapat Dikatakan Bertentangan Nanti Lembaga Asenat Ataupun DPR Di Amerika Sana Dia Bisa Melakukan Satu Proses Legal Legislatif Yang Bisa Menjatuhkan Kalau Bila Mana Dia Mengambil Kebijakan Yang Dapat Dikatakan Keliru Nah Kalau Di Sekarang Sini Kalau Kita Di Indonesia Tentunya Yang Melekat Di Parlimen Itu Dewan Perwakilan Rakyat Itu Ada Hak Interpelasi Dia Ingin Memenanyakan Kebijakan Itu Dia Punya Hak Untuk Bertanya Begitu Juga Sebagai Kepala Negara Anggota Dewan Atau Parlimen Ini Dia Hak Untuk Menanyakan Kepada Seorang Pemerintah Itu Kebijakan Yang Dia Ambil Itu Apakah Baik Jadi Dia Mendengar Jadi Setiap Kegiatan Yang Diambilkan Oleh Pemerintah Itu Ya Tentunya Ada Dilakukan Secara Paripurna Silahkan Paripurna Itu Sidang Untuk Mendengarkan Pendapat Di Dalam Parlimen Kita Lihat Mulai Dari Tingkat Pemerintah Pusat Dimana Di Dalam Menghadapi Permasalahan Khususnya COVID Ini Atau Virus Corona Presiden Mengeluarkan Sejumlah Aturan Guna Untuk Menekan Angka Penyebaran Virus Atau COVID-19 Jadi Aturan Aturan Itu Dikeluarkan Baik Dalam Bentuk Peraturan Presiden Perpres Atau Peraturan Pemerintah PP Hingga Keputusan Presiden Jadi Ini Kebijakan Itu Atau Diskresi Pemerintah Atau Price Hermeson Seorang Pejabat Itu Dia Keluarkan Bukan Semata-mata Dia hanya Menyebutkan Itu Tetapi Dia Melahirkan Dengan Perspektif Hukum Jadi Ada Pendengar Hukum Yang Dilahirkan Seperti Peraturan Itu Itu Peraturan Yang Berbentuk Ada Peraturan Presiden Ada Peraturan Pemerintah Bahkan Dia akan Keluarkan Satu Keputusan Presiden Tapi Persoalan Kalau Dia sudah Menghadapi Sangat Spesifik Darurat Sekali Maka Dia ada Kekuatan Untuk Mengeluarkan Satu Peraturan Pengganti Undang-Undang Seperti Perku Tapi Selama Ini Presiden Menggunakan Dia punya Kebijakan Melahirkan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya Untuk Mengantisipasi Permasalahan Pandemi Ini sayang Karena saya Tidak Diberikan Host Untuk Memberikan Paparan PowerPoint Saya Sebenarnya Bagus Saya Berikan Gambaran Itu ada PowerPoint Itu ada Capress Nomor 7 Tahun 2020 Itu Tentang Gugus Tugas Percepatan Pendengar COVID-19 Kenapa Saya Katakan Begini Karena Ada Pertentangan Ada Orang Yang Mesuka Vaksin Ada Yang Tidak Suka Ada Yang Menentang Baru Capress Ini Dimana Dia Lahirkan Nomor 7 Tahun 2020 Ini Itu Ditanda Tangani Oleh Presiden Tanda Tangani Pada Presiden Pada Bulan Mart 2020 Baru Dia Lahirkan Ada Gugus Tugas Yaitu Gugus Tugas Ini Tentunya Ada Dia Punya Tim Koordinasinya Yaitu Diketuai Oleh Badan Nasional Penanggulangan Becana Waktu Ada Gugus Tugas Dia Memiliki Sejumlah Tugas Antara Lain Melaksanakan Rencana Operasionalnya Di Dalam Dia Menanggain Virus Kemudian Dia Melakukan Pengawasan Di Dalam Pelaksanaan Percepatan Penanganan Virus Corona Kalau Di Indonesia Ini Mengarahkan Sumber Daya Di Dalam Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pengacu Melibatkan Orang-orang Kesehatan Melibatkan Pemerintah Daerah Melibatkan Organisasi Organisasi Dan Melibatkan Dia Pada Unsur-unsur Keagamaan Mulai Lewat Masjid Lewat Gereja Atau Lewat Rumah-rumah Ibadah Lain Untuk Mempercepat Di Dalam Mengatasi Pelaksanaan Percepatan Daripada Penanganan Virus Jadi Di Dalam Peraturan Yang Dia Keluarkan Ini Secara Beruntut Tidak Lama Juga Dia Mengeluarkan Satu Capres Dari Persoalan-persoalan Beberapa Kali Dia Mengeluarkan Capres Karena Dia Melihat Perkembangan Daripada Virus Ini Atau Pandemi Ini Dan Bahkan Dia Juga Melakukan Perubahan-perubahan Di Dalam Peraturan Yang Dia Lahirkan Pertama Baru Dia Menggantikan Dengan Peraturan Yang Baru Dari Presiden Ini Yaitu Mengenai Capres Juga Ada Capres 9 2020 Juga Dia Mengubah Mengenai Capres Nomor 7 Tahun 2020 Nah Lalu Ada Perpres Juga Ya Perpres 52 Tentang Pembangunan Fasilitas Oversipasi Dan Penampungan Dalam Penanggulangan COVID Jadi Upaya Pemerintah Ini Kebijakan-kebijakan Pemerintah Di Dalam Dia Menghadapi Pandemi Dalam Penanggulangan Ya Ada Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Juga Yang Dia Keluarkan Ada Juga Instruksi Impress Juga Dia Kelukakan Dan Juga Ada Peraturan Pemerintah Dan Seterusnya Di Dalam Kebijakan Yang Dilahirkan Oleh Pemerintah Dalam Hal Ini Presiden Dan Lembaga-lembaganya Ada Sampai Delapan Itu Delapan Keputusan Yang Bersifat Peraturan Atau Hukum Peraturan Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Di Dalam Menangani Pandemi COVID-19 Itu Di Tingkat Pusat Di Tingkat Daerah Pun Yang Kita Kenal Bahwa Indonesia Itu Tidak Menganut Federalisme Tapi Dia Menganut Tentang Otonomi Daerah Membagi Daerah Besar Dan Kecil Itu Terdiri Dari Pemerintah Provinsi Kabupaten Dan Kota Ini Pun Di Dalam Pemerintah Kabupaten Pemerintah Provinsi Maupun Pemerintah Kabupaten Kota Dia Ada Kebijakan Juga Yang Dilahirkan Dengan Istilahnya Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Di Dalam Dia Menghadapi Untuk Menunjang Menghadapi Pandemi Dari Sisi Hukum Seorang Kepala Daerah Dia Harus Mengeluarkan Juga Peraturan Hukum Yang Dikelarukan Untuk Mengantisipasi Penyebaran Penularan Daripada COVID-19 Atau Pandemi Ini Virus Atau Penyakit Menular Begitu Juga Ada Dikeluarkan Mengenai Percepatan Penanganan COVID-19 Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Kota Khususnya Kita Yang di Kota Manado Ada Juga Wali Kota Dia Terbitkan Perwal Itu Contoh Ada Perwal Itu Peraturan Wali Kota Ada Nomor 24 Tahun 2020 Itu Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Jadi Ada Protokol Kesehatan Jadi Kalau Orang-orang Yang Melanggar Itu Tentunya Akan Diberikan Sanksi Nah Ini Dalam Penegakan Hukum Jadi Hukum Ini Dikedepankan Jadi Dia Lahirkan Peraturan Hukum Itu Baru Ditindaki Jadi Mata-mata Dia Melakukan Satu Kekuasaan Karena Dia Karena Dia Pejabat Dia Semena-mena Tapi Tidak Dia Harus Melahirkan Peraturan Itu Bersama-sama Antara Kedua Lembaga Yaitu Antara Eksekutif Dan Legislatif Dia Melahirkan Peraturan Itu Yang Nantinya Akan Diberlakukan Kepada Masyarakat Di Dalam Mengantisipasi Itu Nah Itu Kalau Kita Lihat Di Dalam Sisi Pandangan Hukum Jadi Dalam Perspektif Hukum Ini Tentunya Pemerintah Harus Melahirkan Dia Punya Peraturan Itu Yang Kita Lihat Jadi Secara Fenomena Persoalan-persoalan Ini Di Indonesia Pun Sangatlah Dapat Dikatakan Dalam Penalapan Sangat rumit Karena Dimana-mana Ada Terjadi Baru-baru Ini Ada Terjadi Di Aceh Saya Lihat Dalam Berita Dimana Kelompok Nelayan Dia Tidak Mau Menerima Vaksin Itu Bahkan Dia Melempari Para Petugas-petugas Vaksin Itu Tentunya Mereka Itu Akan Dikenakan Sanksi Bersama-sama Dengan Pemerintah Itu Sanksinya Apa Mungkin Mereka Ada Juga Seperti Kita Dengar Sekarang Kalau Orang Yang Tidak Divaksin Maka Untuk Mengurus Surat-surat Administrasinya Itu Akan Menjadi Kendala Buat Orang-orang Yang Tidak Divaksin Jadi Bukan Artinya Bahwa Itu Vaksin Itu Menjadi Mumuk Kepada Masyarakat Untuk Dia Melakukan Kegiatannya Tidak Tapi Untuk Mencegah Kalau Dia Tidak Divaksin Tentunya Dia Akan Membawa Persoalan Baru Yaitu Membawa Penyebaran Daripada Penyakit Itu Itu Kalau Dilihat Dari Sisi Fenomena Penyebarannya Tapi Kalau Secara Hukum Itu Pemerintah Sudah Melakukan Itu Jadi Ada Kebijakan Pemerintah Yang Dilakukan Secara Secara Urutan Peraturan Itu Ada Peraturan Pemerintah Ada Peraturan Presiden Ada Bahkan Instruksi Presiden Sampai Pada Tingkat Daerah Ada Provinsi Ada Peraturan Gubernur Ada Kabupaten Ada Peraturan Bupati Ada Wali Kota Ada Ada Peraturan Wali Kota Yang Untuk Mengantisipasi Daripada Penyebaran COVID-19 Ini Inilah Gambaran Kewenangan Kewenangan Itu Atau Kebijakan Kebijakan Itu Yang Lihat Daripada Sisi Hukum Jadi Diskresi Pemerintah Di dalam Dia menghadapi COVID-19 Di dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia Jadi Kalau Dalam Teori Itu Tentunya Dia melahirkan Peraturan Yang di Atas Tentunya Peraturan Gubernur Tidak Boleh Bertentangan Dengan Peraturan Tingkat Pusat Atau Peraturan Kota Atau Peraturan Kabupaten Tidak Boleh Dia bertentangan Dengan Peraturan Tingkat Pusat Jadi Dia harus Sinkron Kalau kita Belajar Ilmu Hukum Itu Ada Teori Yang Dikemukakan Oleh Kelson Tata Urutan Perundang Undangannya Ada Istilahnya Steffen Bau Teori Itu Ibu Amiri Itu Tahu Ibu Dekan Tahu Karena Ibu Dekan Punya Suami Tuh Doktor Hukum Dia Tahu Persoalan Saya Kira Inilah Gambaran Yang Berikan Kuliaan Dari sisi Hukum Kalau Kita Mau Kasih Kalau Saya Mau Kasih Lebih Panjang Lagi Karena Biasa Saya Memberikan Kuliah Itu Tiga Jam Sampai Enam Jam Tapi Karena Ini kan Dibatasi Dengan Waktu Dan Saya Kira Dari Saya Sampai Di Sini Nanti Perkembangannya Nanti Kita Lihat Ada Respons Tanggapan Dari Pada Perserta Kuliah Umum Ini Atau Webinar Ini Khusususnya Mahasiswa Ini Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Sayang Saya Tidak Bisa Memberikan Paparan Ini Karena Saya Tidak Berikan Host Untuk Memberikan Secara PowerPoint Itu Di Apa Namanya Dalam Kamaran Demikian Dari Perkuliahan Saya Materi Dan Dikembalikan Kepada Moderator Terima Kasih Baik Terima Kasih Prof Atas Materinya Silahkan Jika Ada Pertanyaan Dekan Mahasiswa Ada Mahasiswa Mungkin Ada Pertanyaan Silahkan Sebelum Kita Beralih Ke Materi Selanjutnya Apa Ada Pertanyaan Mengenai Materi Diskresi Kebijakan COVID Pelaksanakan Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Perkenalkan Nama saya Usman Patamani Hukum Ekonomi Syariah Semester 1 Terima kasih Kepada Ibu Moderator Telah Memberikan Kesempatan Pertanyaan Saya Kenapa Vaksin Banyak Varian Kenapa Vaksin Banyak Varian Varian Kenapa Vaksin Harus Dua Kali Dan Kenapa Vaksin Dan Kenapa Biar Sudah Vaksin Vaksin Tetap Akan Terpapar Covid Dan Kenapa Siaran Berita Televisi Menyak Tentang Hal-hal Yang Negatif Tentang Vaksin Karena Menyiarkan Tentang Hal-hal Negatif Dari Vaksin Itu Sanya Pertanyaan Dari Saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya baik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya kita Kumpul dulu Pertanyaannya Prof Atau langsung Jawab Oke Kalau boleh Boleh langsung Jawab Boleh Oke Silahkan Prof Memang Ini satu Pertanyaan Yang Dikategorikan Sebagai Dikatakan Masyarakat Awam Tentang Itu Saya Memang Orang Hukum Ya Orang Hukum Artinya Saya Ini Spesifiknya Dengan Latar Belakang Ilmu Hukum Jadi Saya Lihat Itu Dari Hukum Tapi Kalau Ditanyakan Pertama Itu Kenapa Ini Dari Sisi Kesehatan Ini Banyak Varia Varian Ya Banyak Dia punya Nama Atau Bentuk Daripada Vaksin Itu Ya Nah Kalau Saya Lihat Itu Kenapa Dia banyak Itu Adalah Daripada Produksinya Yaitu Pabrik Gitu Ya Pabrik Vaksin Itu Sehingga Dia Namanya Begitu Jadi Kalau Ada Sinovac Ada Moderna Dan Lain-lain Itu Daripada Pabrik Kita Juga Sebenarnya Indonesia Ada Pada Waktu Itu Cuman Kita Indonesia Pun Belum Dapat Dikatakan Mengabulkan Secara Prosedur Aturan Hukumnya Itu Ada Vaksin Namanya Vaksin Nusantara Tapi Saya Dengar Dengar Vaksin Nusantara Itu justru Kalau di luar negeri Itu Berlaris Booster Booster Satu Berarti Nantinya Akan Dating Booster Dua Yaitu Kalau Tidak Salah Yang Booster Dua Itu Yang Disebut Dengan Vaksin Moderna Itu Itu Hanya Untuk Kepada Nakes Tenaga Kesehatan Yang Pada Saat Ini Tapi Pada Dasarnya Kalau Boleh Kita Ini Yang Sebagai Masyarakat Sudah Melakukan Vaksin Yang Pertama Dan Yang Kedua Jadi Booster Satu Untuk Mengantisipasi Nah Ada Pertanyaan Tadi Juga Kebetulan Saya Juga Orang Yang Dapat Dikatakan Mengalami Itu Kenapa Sudah 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 Vaksin Pertama Kedua Dapat Dikatakan Booster Pertama Ini Kok Masih Juga Dia Terkena Begitu Jadi Dapat Dikatakan Bahwa Vaksin Ini Yang Sudah Dilakukan Tentunya Kita Harus Juga Menjaga Karena Pada Waktu Itu Pemerintah Sudah Katakan Walaupun Anda Sudah Divaksin Jangan Anda Sebebas Bebas Anda Sudah Vaksin Anda Melepaskan Masker Disitulah Instruksi Presiden Harus Tetap Menggunakan Protokol Kesehatan Itu Pakai Masker Cuci Tangan Dan Menjaga Jaran Jadi Kalau Saya Pada Saudara Yang Bertanya Tadi Saya Mengalami Itu Bahkan Saya Sudah Vaksin Kedua Tapi Saya Mendapat Itu Dapat Dikatakan Terinfeksi Tapi Tidak Terlalu Gawat Karena Saya Sudah Melakukan Vaksin Pertama Kedua Sudah Sudah Dapat Dikatakan Sudah Ada Benteng Dibuat Kalau Orang Hukum Benteng Tapi Kalau Bahasanya Ada Terproteksi Jadi Dari Sisi Hukum Kalau Kita Lihat Pemerintah Sudah Mengajurkan Kepada Kita Kenapa Begini Kenapa Tetap Masih Jadi Pemerintah Mengajurkan Kita Harus Menjaga Menggunakan Protokol Kesehatan Itu Di Dalam Kita Punya Kehidupan Sehari-hari Ataupun Di Dalam Kita Melakukan Kita Punya Kerja Dalam Aktifitas Kita Saya Kira Itu Oke Baik Itulah Pertanyaannya Ada Lagi Pertanyaan Silahkan Farhan 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 Silahkan Farhan Satu Lagi Pertanyaan Setelah Itu Kita Kembali Ke Pemateri Silahkan Farhan Dano Silahkan Pertanyaannya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Kan Pemerintahan Memerintahkan Untuk Melakukan Vaksinasi Bagaimana Dengan Orang Yang Tidak Mau Divaksin Dengan Alasan Bahwa Vaksin Ini Berbahaya Ini Kan Sudah Termasuk Termasuk Pelanggaran HAM Ya Pak Kemudian Pada Pasal 20 Ayat 1 Disitu Menjelaskan Bahwa Pemerintahan Bertanggung Jawab Menjelaskan Maaf Pemerintahan Bertanggung Jawab Atas Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Tersebut Nah Bagaimana Dengan Orang Yang Dipaksa Untuk Vaksin Dan Kemudian Dia Meninggal Karena Divaksin Karena Sebelumnya Sudah Ada Berita Dimana Seorang Pria Melakukan Vaksinasi Dan Dia Meninggal Dunia Bagaimana Reaksi Seorang Pemerintah Dengan Kasus Seperti Ini Pak Ya Oke Terima Kasih Pertanyaan Memang Ini Di Kalangan Masyarakat Yang Tumbuh Dan Berkembang Gitu Bukan Pada Yang Dari Awal Sampai Saat Ini pun Masih Bermunculan Pertanyaan Pertanyaan Begitu Termasuk Ada Keluarga Saya Saya Kasih Contoh Tidak Jauh Keluarga Saya Dengan Alasan Kenapa Dia Tidak Mau Vaksin Karena Katanya Dia Ada Bawaan Ada Bawaan Ada Bawaan Penyakit Tetapi Kalau Kita Lihat Kita Punya Prosedur Prosedural Hukum Punya Prosedural Hukum Punya Prosedural Seperti Ada Standar Operasi Jadi Bagi Orang Yang Tidak Mau Vaksin Dengan Beralasan Ada Dia Punya Dampak Dengan Apa Kita Lihat Kita Punya Punya Lembaga Kesehatan Dimana Disitu Ada Terkumpul Pra Dokter Tentunya Dia Akan Mengevaluasi Perkembangan Dari Orang Tersebut Apakah Dia Boleh Divaksin Atau Dia Tidak Boleh Divaksin Gitu Ya Karena Itu Harus Ada Apa Namanya Telaan Dari Orang Kesehatan Kedua Ada Pertanyaan Juga Kalau Orang Yang Tidak Mau Divaksin Harus Dipaksakan Vaksin Ini Sudah Dikatakan Melanggar HAM Memang Hak Dasar Itu Melekat Kepada Seseorang Untuk Dia Menghadapi Kehidupan Ini Dia Melekat Itu Hak Kemerdekaan Dia Tetapi Dia Hidup Ini Bukan Hidup Sendiri Ya Dia Tidak Hidup Sendiri Jadi Kalau Ada Perspektif Sosiologi Hukum Dengan Masyarakat Dia Pun Harus Mengikuti Daripada Bagaimana Masyarakat Itu Contoh Kalau Dia Hidup Di Dalam Satu Masyarakat Yang Ada Di Tempat Dia Tinggal Itu Semuanya Pada Mengikuti Itu Peraturan Itu Dan Dia Sendiri Tidak Mau Mengikuti Itu Nah Persoalannya Bahwa Kalau Dia Tidak Dilakukan Vaksin Itu Bahwa Dia Tidak Diciptakan Satu Kekebalan Atau Timbul Imunitas Terhadap Diri Jadi Bukan Cuma Negara Saja Orang Pun Harus Diberikan Satu Imunitas Kekebalan Terhadap Serangan Itu Maksudnya Serangan Penyakit Itu Negara Pun Diberikan Punya Imunitas Kekebalan Terhadap Negara Untuk Supaya Dia Tidak Diserang Dengan Oleh Orang Dari Luar Begitu Nah Ini Kalau Dia Tidak Mengikuti Bagaimana Dia Bisa Hidup Bermasyarakat Dia Bisa Berkumpul Nah Untuk Mengantisipasi Itu Tentunya Dia Harus Kalau Boleh Dia Dijagalah Disaksin Kalau Dia Tidak Divangin Bagaimana Dia Untuk Mengantisipasi Untuk Menjaga Itu Serangan Itu Virus Itu Nah Ini Perlu Diedukasi Ya Kita Sebagai Kalangan Akademisi Bukan Cuma Kita Saja Misalnya Di Universitas Beratulangi Tetapi Salah Satu Sebagai Pelaku Membantu Program Pemerintah Adalah Institut Agama Islam Negeri Ini IAIN Negeri Menado Harus Berperan Juga Di Jalan Membantu Penyelenggaraan Daripada Program Pemerintah Di Dalam Mengantisipasi Kan Bukan Cuma Kepentingan Pemerintah Sekelompok Atau Cuma Kepentingan Presiden Atau Kepentingan Keluarga Gubernur Atau Cuma Tapi Ini Untuk Kepentingan Kita Semua Jadi Disampaikan Berikan Gambaran Kepada Masyarakat Tersebut Manfaat Daripada Vaksin Itu Jadi Kalau Kita Tidak Memberikan Edukasi Ya Bagaimana Danti Dia akan Tersisi Orang Akan Takut Wah Ini Katanya Ada istilahnya OTG Orang Tanpa Gejala Ada kan Istilah-istilah Itu yang Membaur Dalam Masyarakat Nah Untuk Supaya Dia Jangan Sampai Terjadi Begitu Maka Kalau Boleh Kalau Dia Tidak Mau Vaksin Cobalah Dia Berkonsultasi Dengan Para Dokter Diberikan Gambaran Apakah Saya Ini Takut Vaksin Karena Saya Begini Coba Diperiksa Apakah Anda Ada Penyakit Ini Atau Apa Diperiksakan Itu kan Ada Prosedurnya Dan Itu Sudah Menjadi Tanggungjawab Daripada Pemerintah Untuk Penanggulangan Itu Kepada Seseorang Yang Bila Mana Dia Ada Seperti Perasaan Perasaan Demikian Jadi Bukan Pada Rasanya Untuk Memaksa Bukan Melanggar HAM Justru Kalau Kita Lihat Dalam Persoalan Ini Kalau Dia Tidak Melakukan Ini Berarti Dia Akan Merugikan Kepada Orang-orang Lain Yang Sudah Melakukan Itu Dia Akan Membawa Itu Yang Dimaksud Di Dalam Ini Dan Apa Lagi Ada Yang Saya Kira Itulah Jadi Diharapkan Kepada Masyarakat Kalau Bisa Ikutilah Apa Yang Disampaikan Oleh Pemerintah Yang Jelas Ini Pemerintah Kalau Kita Belajar Dia Adalah Merupakan Perwakilan Yang Kita Percayakan Untuk Menjalankan Roda Pemerintahan Untuk Melindungi Kita Rakyat Kalau Secara Teologi Tentunya Pemerintah Ini Adalah Wakil Tuhan Juga Ya Menjaga Di Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Saya Kira Itu Dikembalikan Kepada Moderator Baik Itulah Tadi Pemataran Dari Prof Dr. Ronald Maun PSNH Sekali lagi Terima kasih Prof Atas Waktunya Serta Materinya Yang Telah Disampaikan Kepada Kami Semua Semoga Bisa Bermanfaat Kepada Rekan-rekan Mahasiswa Semoga Bisa Dibagikan Kepada Masyarakat Bila Mana Ada Nanti Yang Bertanya Apakah Kita Harus Vaksin Apakah Kita Akan Mati Kalau Vaksin Saya Rasa Adik-adik Sekarang Tidak Punya Skill Untuk Bisa Menjawabnya Ke Masyarakat Oke Baik Terima Terima Kasih Prof Atas Waktunya Semoga Sehat Selalu Semoga Bisa Terus Beraktifitasi Selanjutnya Materi Kedua Sudah Hadir Di Tengah-tengah Kita Yaitu Bapak Pultoni SHMH Halo Pak Halo Selamat pagi Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Senang sekali Ini Kayaknya Sudah Kesekian Kalinya Ya Pak Baik Bergabung Dan Memberikan Waktunya Untuk Men-share Ilmunya Kepada Sifitas Syariah IIN Manado Baik Sekirah Saya akan Bacakan Biodata Narasim Bernama Putoni SHMH Tempatan Tanggal Lahir Boyolali 24 Agustus Tahun 1994 Pekerjaan Saat ini Adalah Hakim Debatan Hakim Ad-hoc Pada Pengadilan Negeri Manado Kemudian Alamat Geria Tugumapanget Pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Atahiria Jakarta Lulusan Pada Tahun 2000 S2 Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta Tahun 2012 Dan S3 Fakultas Universitas Sultan Agung Semarang 2018 Sampai 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 Pengalaman Jabatan Yang Pertama Hakim Ad-hoc Pada Pengadilan Negeri Manado 2019 Sampai Dengan Sekarang Kemudian Yang Kedua Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 Sampai 2019 Yang Ketiga Dosen Fakultas Hukum UPN Keteran Jakarta 2015 Sampai 2019 Kemudian Yang Keempat Pengajar Pada Fakultas Syariah IAIN Manado 2019 Sampai Dengan Sekarang Yang Kelima Ketua Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Batang 2012 Sampai 2015 Peneliti De-donation Legal Resource Center Pada Tahun 2006 Sampai 2019 Peneliti Konsorsium Reformasi Hukum Nasional Tahun 2002 Sampai 2006 Asisten Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta 2001 Sampai Tahun 2002 Saat Ini Bapak Sudah Hadir Bersama Kita Dan Kita Berikan Waktu Untuk Menyertakan Materi